Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini saya berada di tanaman cabai rawit yang ini ada masalah sepertinya ini diganggu binatang atau apa ya sepertinya ini diganggu binatang kita lihat mendekat ya nah dia sampai gosong-gosong seperti ini loh pucuk-pucuknya ini bagaimana pengobatannya saya akan mencoba seperti yang disarakan oleh Pak Hadi itu dengan menggunakan apa namanya sabun cuci piring ya sabun cuci piring sama itu lanetnya sedikit aja katanya nah kita coba ya karena ini yang diserang bukan cuma ini aja ini sayang loh buahnya udah mulai banyak lagi banyaknya berbuah tapi diserang seperti ini oke ya nah ini juga yang sedang-sedang tumbuh aja ini yang sedang tumbuh juga diserang nih baru tumbuh sudah sudah terserang penyakit seperti ini nih ini kayaknya merata nih nah kita coba ya semuanya mudah-mudahan aman dah mudah-mudahan tertolong semua ya nah seperti apa hasilnya kita buat remuannya ya oke teman-teman kita mula-mula kita masukkan air ke dalam botol penyemprot kemudian kita masukkan dupon atau lanetnya ini ya kita kira-kira sepucuk sendok makan barangkali ya atau sendok teh kemudian kita tambahkan ini sedikit saja sabun cuci piring sedikit aja kemudian kita tutup botolnya lalu kita gocak kita gocak-gocok begini ya supaya larut itu air dan ininya obatnya kita semprotkan ke yang diserang hama tadi ini entah jenis hama binatang entah jamur entah apa ini kurang tahu juga ini kita semprot ke seluruh daun dan batang ya jangan khawatir mati ini insyaallah tidak membunuh apa namanya batang ini sudah lagi tumbuh-tumbuh mulai tumbuh sudah seperti ini teman-teman ini kalau dibiarkan ini bisa gosong ini juga sudah mulai diserang belum tapi sudah mulai ini entah lagi kena ini yang cabai rawit juga begitu ini yang semua cabai kita semprot ya teman-teman lalu kita tunggu coba beberapa hari oke kita saksikan hasilnya ini hasilnya setelah 4 hari ya teman-teman yang tadinya gosong-gosong itu berhenti gosong tapi memang masih berpekas cuman ini tumbuh tunas baru ini luar biasa subur ini tunas-tunasnya perhatikan ini teman-teman ya ini tumbuh kecil-kecil ini bagus dan bercabang-cabang malah cabangnya jadi banyak jadi memungkinkan nanti akan banyak buahnya yang akan tumbuh di setiap setiap ini ranting-ranting yang baru tumbuh ini nah ini coba perhatikan yang disini juga tumbuh dia baru walaupun yang bekas-bekas lama masih ada ya coba kita perhatikan apa namanya yang sebelumnya ya sebelumnya seperti ini gosong-gosong udah mau mati ini buah bunganya juga ada nah ini malah tumbuh baru dia akhirnya nah jadi bisa sembuh dia kita lihat ke yang tanaman yang kecil-kecil kemarin ini coba kita lihat nah yang tanaman ini kita lihat sebelumnya ya ini dia teman-teman nah gosong itu sudah mau mati seperti ini dan setelah itu coba perhatikan sekarang nah ini muncul tunas baru ya walaupun yang lama juga masih kelihatan ini ya nah tapi ini sehat oke ini juga yang kemarin juga sudah mau mati tapi sudah bagus sekarang nah ini yang kita lihat ini yang sebelumnya seperti apa sebelumnya seperti ini teman-teman gosong ini kalau dibiarkan bisa mati semuanya ini nah sekarang sudah ini nah tumbuh tunas baru dan subur nampaknya hijau gitu ya teman-teman oke ternyata berhasil terima kasih atas perhatiannya terima kasih sampai disini dulu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.